Terus aku telepon saya ya, aku tadi bilang, tolong saya kesini, bilang gitu, karena si Kiano tuh kalau misalnya bayi emang kalau kitanya lagi gak fit, apa misalnya lagi gak enak badan atau gak enak ini, dipegang juga nangis mulu. Nah akhirnya kan sambil nungguin saya ini apa dateng, akunya giamin dong, eh nangisnya makin jadi, yaudah gak lama kamu dateng ya tadi ya. Terus kita beres-beresin, mandi-mandi dulu baru kesini, eh ternyata papanya gak dateng juga. Aduh, sekarang tuh tidur deh, sampe ketiduran nungguin papanya. Jadi gini nih hari-hari kita, terus ini bawaan-bawaan biasa lah, ini dia, ini bekerjaan, jadi sekalian kerja, foto, terus istirahat, nah ini kamar Kiano nih kalau di kantor, misalnya papanya pulang kerja bisa langsung kesini. Nah aku tuh tadi yang ngerokin mami aku, jadi karena adik aku, aku suruh ke rumah, terus sekalian sama mami-mami aku, aku suruh ke rumah. Karena aku kalau misalnya gak enak badan, masuk angin, itu aku tuh percaya kalau dikerokin tuh langsung hilang gitu. Jadi aku akhirnya ya udah minta dikerokin gitu. Nah waktu pas aku hamil tuh agak susah kan, karena selama 9 bulan tuh aku gak berani dikerokin. Jadi pas udah selesai gini, aku seneng banget tuh kerok-kerasnya kayak udah lega dan ringan gitu badannya, gak tuh biasanya kepecahin. Kamu suka gak dikerokin? Suka, kalau lagi kembung turutnya, turutnya gak masuk angin gitu. Biasa dari kecil ya kak? Gitu dari kecil. Nah ini adik aku yang nomor 2. Eh nomor 1 apa nomor 2 sih kamu? Gitu nangis gimana sih kalau kayak gitu? Anak nomor 2. Anak nomor 2, adik nomor 1. Eh bangun. Oh kasian, kasian. Aduh, panas ya? Siap, panas ya? Siap, siap nangis. Kita aja kepanasan di mana Kiano tuh. Itu kalau nangis udah kenceng banget Kiano. Waduh sayang. Ini kaosnya, kaosnya AA loh ini. Arafatart loh. Untuk 1 tahun udah cukup. Panas ya? Mau keluar aja yuk. Ayo keluar. Yuk Kiano keluar yuk. Sini gendong mama. Ayo, ayo, ayo. Ayo otok, 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 otok. Ayo kita keluar. Ini kalau ada mami aku nih, Kiano dikasih kaos kaki. Itu kalau emak aku mah gak pernah pakai kaos kaki. Asik nih bakalan ada apa lagi ya abis ini? Jangan sampai kelewatan ya keseruan yang ada di keluarga BossQ. Keluarga BossQ, oke. Keluarga BossQ, oke. Keluarga BossQ Keluarga BossQ Keluarga BossQ Keluarga BossQ Keluarga BossQ Keluarga BossQ Keluarga BossQ